Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Oki Travasiasta, dalam diskusi Festival Literasi Digital di Kebun Rebogor, Kota Bogor, Jawa Barat, mengajak generasi muda untuk menanamkan jiwa nasionalisme masa kini melalui literasi digital yang merupakan salah satu program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, melalui teknologi digital, informasi sejarah bisa didapatkan secara mudah dan perlu diskusi secara bersama-sama. Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Oki Travasiasta, dalam diskusi Festival Literasi Digital di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, mengatakan nasionalisme merupakan sebuah sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di era digital saat ini. Hal tersebut selaras dengan salah satu program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, melalui teknologi digital, informasi sejarah bisa didapatkan secara mudah dan perlu diskusi secara bersama-sama. Di tempat yang sama, influencer Yoshi Mokalu mengatakan, dahulu sejarah hingga lagu gebang saat sangat antusias dipelajari oleh generasi muda. Namun saat ini mengalami pemudaran. Untuk itu dengan adanya literasi digital diharapkan meningkatkan rasa nasionalisme. Menurutnya, melalui culture literasi digital meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh orang perorangan untuk secara maksimal dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu produktivitas dalam bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Yang secara digital itu bisa mempengaruhi bagaimana rasa nasionalisme kita. Yang penting, yang terpenting adalah pastikan bahwa dalam proses pendidikan, siapapun itu dari mulai anak kecil, dari mulai paut, SD, SMP, SMA, mahasiswa, pos mahasiswa itu mendapatkan informasi yang cukup. Informasi yang cukup tentang apa? Tentang perjuangan sejarah bangsa kita. Secara digital, itu yang kita bicarakan sekarang pagi hari ini kan berhubungan dengan pilar namanya digital culture. Kenapa ada pilar digital culture dalam literasi digital? Karena memang nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme itu betul, kata Mas tadi, sudah mulai luntur, apalagi secara digital. Saya kasih contoh yang gampang deh. Ah, kayo sih bisa aja nih, jangan-jangan cuma ngarang. Contoh yang gampang. Kalau kita secara tatap muka, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semua sudah tahu cara penghormatannya, bukan? Sekarang mungkin segala sesuatunya lebih digital. Literasi digital yang menjadi perhatian, yaitu terdiri atas etika digital, yaitu menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan budaya digital untuk membangun lawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Sedangkan arti dari keamanan digital, yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Dengan penerapan pilar tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi yang produktif, aman, beretika, serta berbudaya oleh masyarakat, khususnya anak muda. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kator Duta Antara, Mewaktaka. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kator Duta Antara, Mewaktaka. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kator Duta Antara, Mewaktaka.